Mulan Jamila ikut memberikan komentar terkait dengan pernyataan dari Dewi Persik yang mengatakan bahwa kolaborasi Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta kurang epik. Bahkan mantan istri dari Angga Wijaya itu sempat menyebutkan Lesti Kejora masih ingusan untuk berduet dengan sang legendaris Ahmad Dhani. Menanggapi hal itu, Mulan Jamila mengaku bahwa duet antara Lesti Kejora dengan suaminya di konser ulang tahun Ahmad Dhani sangat mempesona dan memukau para penonton. Bahkan, menurut Mulan Jamila, aksi Lesti dan Ahmad Dhani di panggung tersebut membuat para penonton dan tamu undangan histeris. Dalam kesempatan yang sama, ibu tiri dari Al-El Dhandul itu mengaku kagum dengan kelihayaan Lesti dalam bernyanyi meskipun bukan dari musik genre dangdut. Seakan menyindir Dewi Persik, Mulan Jamila secara belak-belakan menyebutkan bahwa duet Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani paling istimewa menurutnya. Kabar ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan akun di media sosial. Terlihat, postingan tersebut seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari para netizen. Tercatat, sampai info ini dimuat, unggahan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai ribuan komentar dari para warganet. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora tengah menjadi perbincangan publik setelah berduet dengan Ahmad Dhani menyanyikan lagu sedang ingin bercinta beberapa waktu lalu. Istilah, Candu mengalir Lesti, sontak menjadi viral di jagad sosial media terkait penggalan kata, mengalir, dari lirik lagu itu dinyanyikan dengan merdu oleh istri Rizky Bilar itu. Sementara itu, sosok yang juga pernah berduet dengan Ahmad Dhani dan menyanyikan lagu yang sama, Dewi Persik memberikan tanggapannya via akun TikTok pribadinya. Dirinya awalnya tidak mengerti banyak netizen yang menyinggungnya kalau duetnya dulu dengan Ahmad Dhani tidak se-viral Lesti Kejora. Aku nggak ngerti maksud kamu, nggak ada video apapun gitu, kalau misalkan viral maksudnya gimana? Dewi bingung. Ia pun menjelaskan kalau duetnya di masa lalu sempat trending namun berbeda dengan kecepatan naiknya isu viral dengan masa sekarang. Zaman aku dulu, 21 tahun yang lalu, tidak ada TikTok, tidak ada Instagram, dan mungkin Facebook nggak tahu juga ya, kalau zamanku dulu pada waktu aku duet sama Mas Dhani sih, viral, rame gitu, jelas mantan istri Saiful Jamil itu. Seolah tidak terima, ia memperingati Lesti yang viral itu hanya bagian dari anak ingusan yang baru lahir yang tidak paham soal perkembangan zaman telah bergeser terkait bagaimana sebuah hal dapat populer. Kalau anak ingusan yang baru lahir ya nggak bakalan tahu keviralan kita kayak gimana di zamannya, sindir Dewi. Sebelumnya, baru-baru ini nama Dewi kembali menuai sorotan publik. Lantaran dalam unggahan terbarunya di Instagram, ia tampak aib seorang penyanyi berkedok saleha tetapi tidak sesuai dengan perilakunya.